Yo, halo, gue Farah Nishima. Di video kali ini, gue mau share tentang alasan kalian harus skip atau tidak gacha di banner Kazuha. Sebelum video ini, gue juga udah buat 4 alasan kalian harus gacha banner Kazuha. Dan video ini bersifat opini pribadi, jadi gue sebisa mungkin untuk tetap tidak memprovokasi kalian untuk gacha banner Kazuha. Alasan pertama, sudah mempunyai Fenty dan Sukros. Jika kalian udah punya Fenty dan Sukros, maka 100% kalian tidak atau kurang butuh dengan Kazuha. Karena Kazuha memiliki elemental skill dan burst yang mirip-mirip dengan Fenty dan Sukros. Alasan kedua, banner Ayaka dan banner Yoimiya. Karena next banner, kemungkinan Ayaka, Yoimiya, dan bintang 4 Sayu akan muncul. Dan kalian mungkin sudah menunggu lama sekali untuk kedatangan Ayaka semenjak beta tester pertama Genshin Impact. Jadi kalian lebih memilih gacha banner Ayaka ketimbang banner Kazuha. Dan setelah banner Ayaka berakhir, banner Yoimiya akan keluar bersama dengan karakter Loli, bintang 4 bernama Sayu yang menggunakan senjata Claymore dan dia berelemen anemo. Alasan ketiga, elemental burst yang kurang efektif. Elemental burst Kazuha tidak crowd control seperti Sukros dan Fenty. Jadi ketika musuh terkena burst Kazuha, musuh masih dapat keluar dari jangkauan area burst Kazuha. Tidak seperti burst Fenty dan Sukros yang sangat membantu ketika melawan musuh yang sangat banyak. Tetapi Kazuha masih mempunyai potensial crowd control yang melalui mtax skill. Jadi masih bisa dapat dipertimbangkan. Tetapi kalau kalian sudah mempunyai Fenty dan Sukros, terlebih lagi Sukros yang sudah C6. Gue saranin untuk kalian skip Kazuha dan gacha next banner saja. Oke itu aja videonya. Sekali lagi video ini hanya opini pribadi gue. Jadi kalian bebas mau mengikuti saran gue atau tidak, itu terserah kalian. Oke, thanks for watching. Like, subscribe, dan dislike. Kalau menurut lo video ini kurang bagus, see you next time dan bye!